Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-46 kembali digelar 15 Juni hingga 13 Juli 2024. PKB adalah rangkaian agenda rutin tahunan pemerintah Provinsi Bali. Pagelaran ini menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas para seniman yang ada di Provinsi Bali. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat seperti apa situasi yang ada di kawasan art center dan pasar ini serangkaian dengan kegiatan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun ini. Itu kalau dibawakan ke dalam keter yang cepat karena lebih bagus. Nah saat ini saya berada di salah satu panggung pertunjukan yaitu di kalangan Angsoka dan saat ini sedang berlangsung kegiatan lokakarya. Yang diberi judul Lokakarya Seni Karawitan yang merupakan karya dari Ketut Merdanul. Jadi masyarakat juga cukup banyak berkumpul di salah satu panggung di kalangan Angsoka ini untuk menyaksikan kegiatan lokakarya ini. Berbagai kegiatan seni memang menjadi daya tarik tersendi bagi pengunjung yang ada di kegiatan Pesta Kesenian Bali yang ada di art center dan pasar ini. Pemeriksa kebetulan saya berada di salah satu panggung yang ada di art center ini saya bertemu dengan Bapak Kadis Kebudayaan. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Pak Kadis. Ijin Pak Kadis saya ngajak nge-vlog untuk saya di Balai TV nanti. Pak Kadis yang kita saksikan di belakang kita ini ini pertunjukan apa ini Pak Kadis? Ini workshop ya. Jadi workshop yang mengemukakan karya-karya salah satu tokoh seni kerawitan yaitu Pak Ketut Merdana dari Desa Kedis. Jadi ada narasumbernya beliau yang tahu karya-karya Pak Merdana yang sangat terkenal, ada kebiar, ada tari nelayan, kemudian ada berbagai gaya kebiar tadi, itu ada narasumbernya. Ini ada para pesertanya, ada mahasiswa, ada masyarakat juga. Sehingga nanti dengan demikian kita pertemukan anak-anak kita agar dia meneladani bagaimana Pak Kadis Merdana itu berkarya pada masanya. Sehingga karya-karyanya bisa sangat terkenal. Pak Kadis, di hari kelima kegiatan PKB ini apa saja sih pertunjukan seni yang akan ditampilkan sampai malam hari nanti? Hari ini itu nanti ada Taman Penasar, itu juga lomba, kemudian ada joget bumbung ya sudah pasti di Madia Mandala, kemudian ada juga pergelaran para degong kebiar wanita. Ada tiga kebupaten ya, Denpasar, Jemrana, sama Bangli kalau nggak salah ya, sama Bangli itu ada. Pak, secara keseluruhan nanti Pak Kadis, berapa sih sebenarnya total seniman yang akan dikursertakan dalam kegiatan PKB selama satu bulan penuh nanti ini? Kita sudah cek ya, itu berkisar ya, 13.500 seniman. Nah itu seniman dari Bali semua, apakah ada beberapa seniman yang memang didatangkan dari luar negeri? Sebagian besar dari Bali, tapi kan kita juga mendatangkan seniman dari 15 daerah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia, ada juga dari 9 negara yang ada di dunia. Untuk UKM sendiri berapa sih Pak yang bergabung dalam kegiatan PKB ini, UKM-nya? Kalau UKM yang kria itu sekitar 151, kemudian kuliner itu sekitar 50-an lah. Pak, bagaimana dengan antusiasma masyarakat dengan kegiatan PKB tahun ini? Oh luar biasa, jadi memang PKB ini benar-benar karena kita setting sebagai sebuah pesta rakyat ya. Jadi rakyat Bali itu, masyarakat Bali itu luar biasa jadi mendatangi area PKB, buktinya tidak pernah sepi. Dari pantuan kita ya per hari itu 15.000 sampai 20.000 orang itu datang ke Taman Budaya. Di area-area biasa, bahkan di area-area libur itu bisa mencapai 20.000 orang yang akan datang. Jadi masyarakat Bali memang benar-benar menjadikan PKB ini momentum untuk mereka bergembira karena mereka memiliki warisan budaya yang sangat banyak, kemudian itu mereka rayakan di Pesta Ksenian Bali ini. Jadi semuanya mendukung dari bawah sampai atas, semuanya benar-benar mendukung Pesta Ksenian Bali ini. Closing statement Bapak, sebagai salah satu panitia dalam kegiatan PKB ini, apa Pak? Terutama kepada masyarakat? Ya, saya ingin masyarakat silakan datang ke area PKB dan jangan lupa juga karena ini banyak orang, rame, ya tolong juga hati-hati. Dan yang terpenting ingat jangan membawa sampah di area PKB, kalaupun bawa sampah nanti dikelola sendiri. Bila perlu sampahnya diambil lagi, dibawa pulang. Jadi dengan demikian kita akan ber-PKB dengan senang, semuanya bisa nyaman, seniman nyaman, penonton juga nyaman. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis pada waktunya. Pemirsa selain penggung perunjukan, kawasan pameran, berbagai jenis kain tenun khas Bali juga rame dikunjungi oleh pengunjung PKB yang ada di arsen tadi ini. Selain itu, di belakang saya juga ada perna-pernik khas Bali seperti perhiasan, memang bermotif-motif Bali seperti manik-manik. Seperti itu rame juga dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya para perempuan dan ibu-ibu. Jadi kawasan ini menjadi kawasan yang favorit bagi pengunjung yang akan mencari berbagai kebutuhan untuk upacara maupun untuk kegiatan adat dan kegiatan sehari-hari mereka. Di kawasan Art Center dan Pasar ini juga tersedia berbagai kuliner yang akan memanjakan para pengunjungnya yang ingin berwisata jajanan dan kuliner lainnya. Jadi harganya di sini pun cukup bervariatif dan tentunya terjangkau bagi para pengunjung. Rangkaian kegiatan Pista Kesenian Bali ke-46 masih berlangsung hingga 13 Juli 2024 nanti. Nah bagi kalian yang memang belum sempat kemari jadi masih banyak waktu untuk bisa berkunjung ke kawasan Art Center dan Pasar ini. Untuk menyaksikan berbagai pertunjukan seni serta melihat berbagai macam pameran UKM yang memang didisplay oleh para panitia di Art Center dan Pasar ini. Dari Art Center, Art Center dan Pasar, Adi Wira Majah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!